kalau jemput ngaceng saya juga ngaceng maksudnya lihat selembar jemput tapi kalau jemputnya kudaya saya gak ngaceng gimana sih anda ngomong juara pak pulgar saya lagi cerita yang pulgar itu loh lihat jemput kudaya gak ngaceng gimana sih lihat jemputnya karnilia sih apalagi gak ngaceng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi paul sang membuat heboh pasalnya beberapa hari yang lalu atau dua minggu yang lalu saya ceritakan ulang ya supaya kita tahu runtutan permasalahannya seperti apa begitu jadi paul sang ini dua minggu yang lalu itu didatangi oleh seseorang yang menamai dirinya atau akunya itu adalah karni ilias kemudian karni ilias banyak cerita disitu tentang islam katanya dia mengaku sebagai orang islam dia mengaku sebagai tokoh publik di indonesia ini kemudian dia itu mendiskreditkan islam dengan semua narasinya dan sahabat iwan vila saya pikir semuanya sudah tahu video apa yang saya maksud karena memang videonya viral dan direaksen kemudian direupload ulang oleh channel-channel para pembenci-pembenci islam di indonesia ini awalnya itu berasal dari zoomnya si paul sang kemudian tadi malam si pak karni ilias ini mengklarifikasi bahwa itu bukan perbuatan dirinya bukan karni ilias yang dia maksud jadi karni ilias juga merasa kesal kelihatannya merasa kesal dan merasa tidak terima dengan adanya pemberitaan seperti itu yang mencatat dirinya dan kemudian seseorang yang karni ilias kwe ini menyamanyamakan suaranya dengan karni ilias yang asli itu sebabnya karni ilias ini marah ya sepertinya marah dan akan mengancam kemudian akan meminta agar channel-channel youtube kristen itu di takedown videonya yang sudah mendiskreditkan dirinya itu nah kemudian tadi malam paul sang ini membuat video ya mereaksen kembali dengan menghina karni ilias dia mengatakan jemput karni ilias dan tidak hanya itu saja bahkan rasulullah s.a.w. nabi muhammad orang yang paling agung yang pernah ada di dunia ini juga dia hinakan kembali dengan hinaan yang begitu parah kenapa saya harus upload kenapa saya harus reaksen videonya supaya pemerintah Indonesia tahu begitu supaya karni ilias juga tahu barangkali dengan adanya polemik ini karni ilias bisa membuat sesuatu atau berbuat sesuatu bahwa nabinya sudah dihina kemudian karni ilias melakukan sesuatu entah itu men-tag down channel-nya si paul sang atau apalah itu ya supaya si paul sang ini tidak terlalu banyak berkuar-kuar kenapa? karena setiap kontennya yang dia sampaikan di dalam live-live-nya setiap malam itu selalu hinaan dan sindiran kepada nabi muhammad dan sebetulnya saya merasa tidak nyaman mereaksen video ini tapi tetap saya harus reaksen supaya orang islam di Indonesia ini tahu supaya ormas-ormas islam di Indonesia ini tahu kemudian berbuat sesuatu kepada channelnya si paul sang ya kita tahu bahwa kenapa orang seperti paul sang orang yang sakit ini orang yang memang sudah agak sinting ini dia selalu menyudutkan islam karena belakangan ini beberapa dalam waktu satu bulan ini begitu masifnya orang yang mu'alaf mendekati bulan romadon dan sebetulnya hal ini sudah sudah biasa terjadi dari tahun ke tahun begitu menjelang romadon banyak sekali orang yang kemudian memeluk islam karena mereka tertarik untuk mencoba bagaimana sih rasanya berpuasa di bulan romadon ya banyak sekali yang tertarik itu dan hampir setiap malam di tiktok ya ada saja generasi milenial atau genset orang menyebutnya masa kini itu banyak yang kemudian masuk islam dan ini menambah rasa sakitnya paul sang dan kawan-kawannya itu ditonton 1700 orang ketika dia left dan semua isi komentarnya itu adalah hujatan kepada Allah dan kepada Rasulullah jadi tidak sedikit orang yang merasa sakit hati dengan adanya islam di Indonesia padahal kita sudah mayoritas dari dulu dari awal sebelum Indonesia berdiri bahkan dari kerajaan Majapahit itu islam sudah mendominasi di Indonesia lalu lantas lahirlah seonggok daging seorang paul sang yang mengaku sebagai nabi keturunan cenes dan kemudian dia setiap hari kerjaannya marah-marah melulu dan ini adalah cerminan bagaimana agama yang dibawa oleh penjajah ini memang mereka tidak akan pernah merasa tenang ketika islam itu terus berkembang tapi sebelumnya mari kita simak dulu apa yang dihinakan oleh josep paul sang ini kepada karni ilias dan kepada rasulullah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita simak bersama aduh 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 lihat benda ngaceng dikira cembut itu kan oh iya harus ditutup ya kalau kemarin sampai ya kotbanya saudara-saudara wah josep paul sang menghina menghina nabi islam sebentar-sebentar ini memang orang ini namanya muhammad saudara apakah ini muhammad nabi islam iya kan apakah ini muhammad nabi islam saudara bukan ini muhammad yang lain bisa jadi muhammad siapa bahkan kalau bapaknya dia namanya abdullah pun belum tentu dia nabi islam tau saya enggak pernah enggak pernah ketemu muhammad asal ada orang pakai sorbon berewokan titiknya besar lalu anda bikin muhammad padahal muhammad kan aslinya kan titiknya kecil saudara masuk ke ini kan aslinya kan muhammad titiknya kecil saudara nah sorry ya ternyata titiknya kecil ini hanya apa penumpuatan aslinya kecil saudara ya hanya satu inci saja saudara nah ini apakah ini muhammad saudara bukan bukan muhammad yang itu tapi ini muhammad tapi bukan muhammad yang itu ini kan bisa rupakan ya al-maidah itu ya walauhu khairul makirin ya kan ekong al-maidah al-imran ya al-imran 54 walauhu khairul makirin ini bukan muhammad yang itu ini muhammad ini muhammad tapi bukan muhammad yang itu saudara jangan sang titik ya kan jadi ini bukan bukan muhammad bukan bukan yang itu ya tapi yang itit ya ini muhammad yang itit bukan yang itut ya saudara ya luar biasa terus hajar terus makin disawir makin edan saya saudara ya makin disawir makin edan saya saudara sensitif secara sosial sensitif peduli ada orang miskin ada kasihan tetapi ini lihat jemput kaceng sensitifnya anda tuh begitu lihat jemput selembar jemput padahal menuntut jemput juga saudara mungkin benang hitam ya kan sobekan mungkin saya saya telan hajin saya lagi garuk-garuk itu kan garuk-garuk biji gitu kan terus saya keluar begini luar terus apa namanya ada benangnya itu jahitannya lepah kita buang mungkin itu benang dari selan hajin saya terus dikira jemputnya Aisyah terus saya masuk teraka gitu gara-gara apakah gara-gara terus jemputnya saya terus ada orang apa si siapa ngeliat dikira jemputnya Aisyah terus saya masuk teraka apa Aisyah yang masuk teraka saudara saya kuat hitungannya saudara murtad batal kuasa iman runtuh gara-gara jemang ngeliat imannya runtuh dan sumeriti wah makin heboh nih sawerannya saudara saudara saya janji kalau sawerannya makin heboh saya makin edan saudara dia sawerannya gak heboh saya tak berhentikan edannya nanti kalau makin heboh sawerannya saya makin mengedanan itu mongol setres kalah iya mongol setres kalah sudah kita dengar bersama bagaimana cara Paul Zhang ini mendiskreditkan Islam bagaimana cara Paul Zhang ini menghina siapapun yang bertentangan dengan dirinya hanya karena Pak Karni Ilyas itu membuat reaksi dan bereaksi atas video yang pernah di uploadnya oleh Paul Zhang dua minggu yang lalu itu tentang fitnah kepada si Karni Ilyas ini Paul Zhang merasa sangat marah dan tidak terima akan hal itu sampai akhirnya dia mengulang kembali bagaimana dia itu menghina Rasulullah saya hanya berharap video ini kemudian viral dan ada orang yang tergerak hatinya berbuat sesuatu kemudian kepada si Paul Zhang berbuat apa saja sudah saya saya ngikut saja dan kami pasti akan bersyukur jika ada orang yang kemudian marah membela Rasulnya dengan kemudian melakukan sesuatu kepada si Paul Zhang ini syukur-syukur ada muslim yang tinggal di Indonesia itu muslim yang tinggal di Belanda kemudian mencari posisinya si Paul Zhang jelas kita pasti semua merasa sakit hati dan jika ada orang yang mau mewakili perasaan sakit hati kami kemudian melakukan pembalasan kepada si Paul Zhang kami akan sangat bersyukur sekali dan akan sangat berterima kasih sekali kepada Anda jihadis muslim yang ada di Belanda demikian dari kami wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati